Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di MOPI Ngobrol Rintal Investasi Bersama si JCB Sekuritas Indonesia Saya Fandis Lerman dan di sebelah saya hari ini ada teman saya, Kevin Huta Barat Kami adalah Retail Research Analis dari si JCB Sekuritas Indonesia Dan karena kita masih social distancing nih, jadi sekarang kita agak jauh-jauhan ya Kalau biasanya kita lebih beker Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang analisis teknikal Nah, tapi untuk kali ini kita bahasnya ini baru sepotong nih Dan nanti kita akan buat secara berkelanjutan Nah, kita langsung aja ya guys Jadi nih Finn, beberapa hari terakhir ini Itu mulai ada pertanyaan nih Mengenai teori dan juga cara memakai dari analisis teknikal Nah, menurut kamu nih Finn, sebetulnya pengertian analisis teknikal itu seperti apa sih? Nah, jadi analisis teknikal itu adalah pengertian untuk mempelajari chart atau grafik saham Untuk mengetahui pola masa depan Karena kalau kita perhatikan chart dan grafik saham ini kan ada di layar, ada di laptop atau ada di handphone itu kan masa lalu ya Jadi kita lihat pola-pola masa lalu untuk prediksi pola masa depan melalui chart dan grafik yang ada di analisis teknikal seperti itu kan Nah, jadi analisis teknikal ini bisa membantu kita untuk menentukan timing kapan buy, kapan sell ataupun kita hold ya Finn? Ya, jadi dengan analisis teknikal ini kegunaannya untuk mengetahui posisi-posisi kita beli, posisi-posisi kita jual dan juga posisi untuk saat tidak melakukan apapun atau hold Nah, kalau begitu siapa aja Finn yang bisa menggunakan analisis teknikal ini? Nah, biasanya analisis teknikal ini adalah tipe frame yang sangat pendek atau short term Jadi memang lebih enak dipakai kepada trader saham Jadi yang berarti harus yang short term-short term seperti itu ya Jadi itu direkomendasi seperti itu Nah, kalau gitu indikator yang harus teman-teman tahu apa aja Finn? Nah, analisis teknikal itu indikator sangat begitu banyak gitu ya Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini kita akan membahas satu indikator yang menurut para analis dan juga para praktopaster ini sering digunakan Jadi yang pertama kita akan membahas dulu analisis teknikal itu dibagi menjadi dua Yaitu analisis subjektif yang pertama, lalu juga analisis modern atau mekanikal Nah, analisis subjektif ini dibagi menjadi dua lagi Ada line studies dan yang kedua ada chart pattern Nah, untuk saat ini kita belajar tentang line studies Di line studies itu ada pelajaran yang mengetahui tentang garis support dan garis resistance Seperti itu, Pak Oke, kenapa nih kayak bedanya antara garis support dan juga garis resistance? Oke, nah bagi teman-teman yang baru tahu atau baru berkecimpung di dunia saham Sebenarnya teman-teman bisa lihat gambarnya di layar Ini adalah gambar chart atau grafik sebuah saham yaitu MNC Media Nusantara Citra Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini sebenarnya grafiknya adalah cenderung sideways Tapi ada penguatan di area sana Nah, sekarang bagaimana kita tahu cara untuk menggambar dari support Nah, ingat kalau tadi dari support adalah di bawah chart Jadi saat ini kita mencari gambar di sebelah kiri ini Trend line ya Kita klik trend line Terus kita klik yang width Nah, terus kita cari yang paling tebal Terus saat ini kita cari paling bawahnya Nah, untuk paling bawahnya itu di area sini Jadi kita lihat Karena ini subjektif Jadi gambarnya itu boleh secara subjective view juga dilihat Nah, kira-kira dia garis support ini itu di 1208 Atau 1200 Jadi kalau kita perhatikan Garis support ini membantu ketika kita untuk bisa beli saham Itu disebut garis support Jadi kalau teman-teman perhatikan saham MNC ini support paling kuatnya di level 1200 Kalau dia turun kira-kira jangan sampai jebol atau turun lebih kurang dari 1200 Jadi bisa 1190 atau 1100 itu biasanya supportnya nggak kuat Tapi kalau lihat dari support yang dari bulan Agustus sampai dengan Februari tahun 2020 Dia kekuatannya di 1200 Kurang lebih ini gambarnya dari level support Nah, jadi garis support itu kalau diperhatikan dari layar itu adalah garis yang di bawah chart Itu mengindikasikan bahwa sebenarnya chart itu Itu seperti gambaran pola masa lalu untuk mempredisi pola masa depan Nah, kalau kita lihat dari chart gambar tersebut Itu biasanya garis support yang kuat itu adalah Dimana ketika chart mendekati garis support Atau turun tapi dekat dengan support dan tidak tertembus dari supportnya Itu biasanya disebut support kuat Nah, indikasi support kuat adalah ketika kita tahu bahwa Sebenarnya 4 kali atau 5 kali chart itu mendekati support malah naik terus Jadi tidak tertembus di bawahnya Nah, alasan itu sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Support pada level itu adalah support pada saat kita punya posisi untuk beli Kenapa? Karena dengan asumsi pola masa lalu kita bisa melihat bahwa Sebenarnya ketika mendekati support malah chart itu yang turun malah jadi naik lagi Dan dia tidak tertembus Jadi kita perhatikan ketika suatu saat saham itu turun dan mendekati support yang kita buat Kita bisa beli di area tersebut Nah, berarti garis support ini bisa membantu kita untuk kita membeli saham Nah, boleh kasih tau gak Kev? Gimana sih caranya kita untuk membuat garis support ini? Nah, untuk cara garis support sebenarnya sangat mudah Yang pertama kita harus tahu time frame nya Jadi trader saham ini ada banyak banget tipenya Ada banyak banget karakternya Jadi ada tipe yang weekly, daily, monthly, maupun yang tahunan Jadi dia menggambarkan itu dari chart yang tahunan, chart bulanan, chart weekly atau mingguan dan terakhir baru daily Jadi tergantung bagaimana si trader ini memutuskan untuk menggambar itu membuat dari chart mana dulu Nah, biasanya dari tarol weekly Nah, dia akan membuat chart nya secara weekly Jadi dia lihat grafik weekly Terus dia chart kira-kira support nya di area mana seperti itu Gambarannya seperti itu Oke, nah kalau tentang garis resistance ini seperti apa? Nah, teman-teman untuk garis resistance Teman-teman bisa lihat juga di layar gambar seperti apa Tadi kita udah belajar tentang bagaimana menggaris support Sekarang kita belajar tentang area atau cara membuat garis resistance Nah, saat ini sama Kita belajar untuk satu saham saja yaitu dari MNCN Atau media Nusantara Citra Kalau kita lihat sebenarnya saham yang ini sederung sideways Nah, bagaimana cara gambarnya teman-teman bisa lihat ini Dari grafiknya kita balik-balik ke width sampai sama dengan yang tadi support Lalu kita cari garis tertingginya Nah, dari chart itu Garis tertingginya berada di level 1340 ya Jadi, kalau kita perhatikan dari saham ini Garis level tersebut adalah Garis di mana sesaatnya kita untuk jual Jadi kurang lebih seperti itu ya Jadi, kalau saham itu sudah berada di area 1340 Kita bisa siap-siap jual Jadi, kalau teman-teman perhatikan ini yang disebut dengan garis resistance Nah, memang ada satu candle yang sebenarnya harga high-nya lebih tinggi ya Sehingga kalau kita lihat sebenarnya masih tetap secara subjektif bahwa dia masuk dalam kategori garis resistennya masih di area tersebut Biasanya garis resisten itu dipakai ketika asumsinya adalah menjual Nah, saham itu seperti bola teman-teman Gimana bola basket kalau kita lempar ke bawah dia akan mantul ke atas Nah, ke atas itu biasanya disebut dengan plafon Nah, biasanya bola yang sudah nyentuh plafon itu dia akan turun lagi Nah, padahal sebenarnya kalau kita perhatikan dia bisa juga lembus resisten yang selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya Tapi kalau lihat dari gambar yang tadi teman-teman lihat sekarang adalah Tipe chartnya adalah chart sideways Yang di mana ketika dia sudah mendapat di level atas dia akan turun lagi Nah, posisi resisten itu sebenarnya menggambarkan pada saat kita menjual saham itu di level tertingginya Berarti itu, karena kita punya asumsi ketika dia sudah mendekati resisten Dan polanya dia akan swing, adat putih padanya dia akan turun Nah, ketika turun kita telah untuk menjual itu barat kata returnnya menipis gitu loh Dibandingkan pada saat kita membeli di support Jadi lebih baik kita jual pada saat lagi high nya Apalagi kita tahu bahwa pekerjaan trader saham adalah Fokusnya adalah membeli saham saat murah dan menjual pada saat harga tertinggi Nah, disitulah kenikmatan untuk menjadi seorang trader saham Oke, nah kalau gitu intinya kita dapat menggunakan dari support ini untuk kita membeli sebuah saham Dan juga kita jual saat sudah kena di garis resistens gitu ya Nah, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CJSCMD Sekuritas Indonesia Sampai jumpa di Mubi, Mubi, Mubi dan Investasi bersama CJSCMD Sekuritas Indonesia selanjutnya Semangat Investasi!